Acara ulang tahun dirayakan dengan bakti sosial dan santunan anak-anak yatim yang bertempat di Masjid Syaratun Toyibah DPP Partai Golkar serta syukuran di aula kantor DPP Partai Golkar. Acara syukuran dihadiri oleh Ketua Umum Agung Laksono, Sekretaris Jenderal, beserta kader-kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono menyampaikan harapannya terhadap Golkar di usia 51 tahun ini bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi tujuan utama Partai Golkar. Kami tetap ingin eksis, karena inilah warisan dari para pendidik Golkar. Untuk sesuai dengan doktrinya karya-kekaryaan, membangun negara, membangun negeri, masyarakat. Karena ini hanya bisa dilakukan kalau kita berprestasi. Karya, itu doktrin kami. Dan untuk itu, kerjasama dengan pemerintah. Kita mendukung pemerintah. Saya berharap di 51 tahun ini, tentu Partai Golkar sedang terserah konsolidasi terus-menerus. Regenerasi adalah sebuah keniskayaan juga. Proses membangun partai dengan lebih mengedepankan kepada kepentingan keperluan masyarakat. Dan yang terakhir, kami juga terkonsen untuk upaya kali untuk pemberantasan korupsi. Rakyat acara ulang tahun Partai Golkar ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Agung Laksono dan sekaligus sebagai puncak acara.